Walau sempat tidak diberikan izin, saat ini dua bazar Ramadan berdiri di kota Bangko. Satu di depan kantor lembaga adat Kelurahan Gusun Bangko dan satu lagi di halaman parkir pasar rakyat. Namun sejak berdiri konflik terus terjadi antara dua pengurus, setidaknya sudah terjadi tiga kali keributan. Puncaknya pada minggu malam di mana banyak barang pedagang di kawasan pasar rakyat yang hancur dan berserakan. Bahkan di antara dua pedagang bazar juga sempat ricu. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Koperindak Merangin menyatakan akan meninjau ulang izin kedua bazar. Jika kembali terjadi keributan, maka izin keduanya akan dicabut. Berkaitan dengan sikap ada pada malam hari ini, tentu kita akan melihat nanti sejauh mana pelanggaran-pelanggaran ini yang terjadi. Kalau memang ini tidak bisa ditelerin atau mungkin mengganggu daripada keamanan, ini bisa saja nanti untuk dicabut izinnya itu. Keributan antara kedua pengurus membuat pedagang yang berada di pasar rakyat merasa terancam dan takut barang mereka akan hancur. Sehingga pada Senin Siang mereka membongkar lapak dan memilih untuk pulang kampung halaman. Pedagang yang mayoritas dari padang ini mengaku kecewa. Jangan sikap masalah keamanan, karena sudah aman. Berarti ada terjadi... Iya, ada terjadi kriminal. Itulah masalahnya. Kita merasa dirugikan lagi? Iya, merasa dirugikan lagi. Itulah bayar nih.